Intro Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillah buat jamah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Pilihan Allah atau Pilihan Nafsu Ustadz ini pasti jamah yang ada di rumah pada mikir nih Akhirnya mereka ngeliat pasangannya Terus mikir, ini jodoh yang ada di sebelah saya Ini pilihan Allah atau pilihan nafsu saya waktu itu nih Ya Allah Takutnya jadi kayak gitu Ustadz Yang sudah ada tinggal bagaimana kita belajar untuk memperbaiki Nah itu Jangan lagi begitu ya Tidak boleh kayak gitu Dan untuk lebih dalam lagi Supaya lebih yakin lagi kita kupas lagi lebih dalam lagi sekarang ya Ustadz Setuju ya Masya Allah Langsung aja deh kalau gitu saya mau nanya sama Ustadz Faris nih Ustadz Ustadz, ini buat yang belum nikah nih Ustadz Jangan, jangan ada ya Ustadz yang belum nikah nih akhirnya mau nikah kan pasti kan udah ada dong pasangannya dong ya Gak mungkin gak ada ya Nah ketika itu kan kita harus memantapkan diri kita Mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik Supaya oh oke ini insya Allah jodoh ini adalah pilihan Allah Nah tapi begitu semua itu terjadi Ada gak sih perbedaannya ketika kita sudah memilih Ini sebenarnya karena permintaan atau karena Allah yang menentukan Atau karena nafsu kita nih sebenarnya Jadi gak yakin lagi tuh Ustadz Ada penjelasannya Ustadz, mohon Ustadz silahkan Baik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Sesudah dan dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam persoalan ini kita akhirnya bisa bercermin Apakah ini pilihan Allah atau karena pilihan kita sendiri Dari mana kita tahu ini pilihan Allah Dari mana kita tahu bahwa ini nafsu kita berasal dari dalam diri kita Yang pertama adalah manusia ini kan bebas memilih Tetapi dia akan diminta pertanggung jawaban karena hasil pilihannya itu Nah bagaimana dia tahu bahwa jodohnya ini harus sesuai dengan pilihan Allah Pertama kriterianya harus sesuai dengan yang disampaikan oleh agama Agama berkata apa? Wanita itu dinikahi karena empat perkara Oh ada beberapa sebab perempuan dinikahi Yang pertama lima liha karena hartanya Yang kedua lijamaliha karena kecantikannya Yang ketiga linasabiha Yang keempat lidiniha Keturunan dan agamanya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan Tidak meniadakan adanya selera manusia Kita memang harus melihat Harus melihat kecantikannya seperti apa kan Al-Mughirah bin Shu'bah dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Disahikan oleh Albani dalam riwayat Tirmizi Sahih Turghib Menyebutkan bahwa dia bercerita kepada Rasulullah SAW Dia telah menghitbah Melamar seseorang Kata Nabi kamu udah lihat atau belum? Gitu loh Belum Kata Nabi Kamu lihat dong ke dia Kalau melihat itu Kemungkinan untuk langgeng itu lebih banyak Berarti Al-Quran atau Islam ini Bukan agama yang bertentangan dengan nurani manusia Dengan akal manusia Manusia kan suka yang indah-indah Fankihuma tabalakum minan nisa Nikahilah yang kamu suka dari perempuan Tetapi kata kunci dari pilihan itu harus Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah dalam urutan memilih jodoh Agama itu tanya terakhir Jangan tanya duluan Kita tanya duluan Kamu mau gak aku jodohkan begini Gimana agamanya? Agamanya bagus Cantik apa enggak? Itu agak kurang Oh enggak Kita menolak agama karena kecantikan Jangan Jadi pertama-tama tanya Cantik apa tidak? Karena manusiawi begitu Dia bilang Oh ini paling cantik Di kampungnya Kemudian gimana keturunannya? Keturunannya juga bagus Kemudian bagaimana ekonominya? Ekonomi keluarganya juga bagus Agamanya gimana? Ah itu yang masih agak kurang Oh makasih banyak Kita menolak kecantikan Menolak kekayaan Menolak nasab Karena agamanya kurang Ah kriteria harus sesuai dengan pilihan Allah Ini yang pertama Yang kedua Tahapan Tahapan-tahapan harus juga sesuai dengan agama Bagaimana pertama kita Istikharah dan musyawarah dulu dengan keluarga Istikharah itu ke Allah Musyawarah itu ke sesama manusia Musyawarah bagaimana? Lihat temannya siapa Lihat ya Siapa yang tahu tentang dia Jangan ujuk-ujuk Melihat begitu cantik Langsung pergi Ah ini nafsu Satu yang tergesa-gesa Ini menunjukkan nafsu manusia Tapi dalam agama Ada Ta'anni Ta'anni itu artinya sesuatu yang Ya bertahap Sesuatu yang sesuai dengan Langkah-langkah yang sesuai dengan Dengan agama Istikharah dan musyawarah Kemudian apa? Lihat tadi Ya ajak Tapi tidak boleh berkaluat Ajak Para ulama berbeda pendapat Apa yang boleh dilihat? Ada yang berkata yang boleh dilihat adalah Wajah dan tangan Kenapa wajah dan tangan? Karena simbol-simbol Sehat dan cantiknya seorang perempuan itu Pada dua hal itu Jadi Orang melihat bagaimana Kesuburannya Bagaimana kesehatannya Dapat dilihat dari Dari tangannya Ini yang paling penting Kemudian ada lagi Ulama berpendapat Apa yang biasa dilihat oleh perempuan di rumahnya Itu boleh dilihat Kalau memang maksudnya untuk menikah Bukan untuk main-main itu Jadi tahapan-tahapannya juga begitu Lalu kemudian lamar Tadi Ustaz Malam bilang Makanya tidak ada pacaran di dalam Islam Kalau ada pacaran dulu Berarti ini Nafsu manusia Ya kan? Yang ketiga adalah Menjauhi hal-hal yang haram Dalam proses itu Misalnya gak boleh pakai dukun Gak boleh menjebak Ada yang menjebak Dengan memberi hutang kepada orang tuanya Biar nanti bisa dapat anak gadisnya Iya Atau menipu Misalnya dia tidak sehat Atau dia ada penyakit sesuatu Tapi biar perempuannya mau Itu gak boleh Berarti kita harus lihat dulu kriteria itu Kriteria tahapan Tahapannya itu Jauh dari yang haram Masya Allah Karena itu semua udah kita lalui Berarti itu adalah Pilihan Allah SWT Masya Allah Jazakallah Nah pertanyaannya Seadang gini lagi nih Kalau kita sudah melewati itu Oke baik Itu jatuhnya pilihan Allah Tapi ada kalanya Ketika kita Berhubungan dengan seseorang Tapi ini karena Pilihan orang tua Ustadz Siam gimana nih Kita dijodohi sama orang tua Untuk kita berhubungan dengan seseorang Kita tidak cinta Nah itu jatuhnya apa Ini agak dilematis sih Ini karena pilihan Allah Atau karena pilihan nafsu orang tua Supaya kita dinikahkan Itu bagaimana Ustadz Siam? Iya Masya Allah Mudah-mudahan Millenials udah bangun Dan udah nonton acara ini Dan Alhamdulillah kita sama-sama belajar Karena yang berbicara belum tentu lebih baik Daripada yang mendengarkan Yang menyimak di rumah Kemudian dari riwayat Ibn Majah Masya Allah Seorang wanita Seorang gadis datang kepada baginda Nabi Muhammad Gadis ini bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Orang tuaku ingin menikahkan aku Dengan seorang pria Dan pria ini Saya tidak suka sama sekali Karena orang tuaku menikahkanku dengannya Hanya untuk mengangkat derajat kedua orang tuaku Jadi dia pansos gitu ya Jadi dia orang tuaku cuma mau mengangkat derajatnya sendiri Dengan cara menikahkanku dengan lelaki tersebut Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah Kata Rasulullah S.A.W kalau kau ingin melanjutkannya silahkan Kalau kau pun ingin membatalkannya silahkan Akhirnya gadis ini apa yang terjadi Kata gadis ini saya melanjutkan pernikahannya Saya bertanya begitu kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Disebabkan untuk memberitahukan informasi kepada kalian semua Bahwasanya tidak ada paksaan dalam pernikahan Tidak ada paksaan dalam pernikahan Profesor Kruesihah pun pernah juga memberikan suatu pendapat Yang diambil daripada Rashid Ridho Salah seorang mufasir bahwasanya Tidak ada kebaktian dalam hal paksaan Maksudnya kepaksaan dalam hal orang tua memaksakan jodohnya Untuk anak-anaknya Jadi ada seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya Kemudian dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad S.A.W Juga disebutkan bahwasanya Seorang yang bukan gadis Ataupun seorang janda Itu lebih berhak atas keinginannya Atau jodohnya Sedangkan seorang gadis itu dimintai Perizinannya Atau persetujuannya Maka orang-orang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana kami tahu mereka izinkan atau tidak Maka diamnya adalah ianya Jadi diamnya adalah ianya Dari riwayat-riwayat tadi Kita bisa menyimpulkan bahwasanya Bukan cinta Bukan cinta Tapi keridoan Karena banyak diantara teman-teman Yang tidak bisa memilih pada akhirnya Yang sudah dijelaskan guru kami tadi Tidak bisa akhirnya memilih disebabkan karena apa Karena sudah terlanjur bucin gitu Udah terlanjur Udah cinta Udah bucin duluan Padahal dia bingung membedakan Antara nafsu dan cinta itu tadi Ditanya kok kamu mau sama dia Solat gak pernah Kerjaannya mabuk-mabukan Pendidikan juga tidak ada Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan Dari hal duniawi saja Apalagi dalam hal ukrawi Kok kamu mau sama dia Padahal banyak yang lebih baik daripada dia Akhirnya dia jawab apa Ya mau gimana lagi Ustaz Udah terlanjur cinta Kalau hati gak bisa dipaksa Oh Masya Allah Ini subhanallah satu kesalahan yang sangat besar Karena berjodoh itu Atau memilih pasangan itu adalah Memilih loh ya Memilih Bagaimana kita bisa memilih Kalau udah terlanjur suka Bagaimana kita bisa memilih Kalau udah terlanjur terjebak dalam Jebakan Sa'asabila tadi Ya Wala taqarabuzina innahu kana fahisha Sa'asabila ya Jalan yang tidak mungkin Engkau menemukan putar baliknya Udah terlanjur cinta Terlanjur suka Maka pada akhirnya Tidak bisa memilih lagi Akhirnya dijodohkan dengan orang tuanya Sesuatu yang lebih baik Dia tidak mau Dia tidak rido Dia tidak mau akan hal itu Kenapa? Karena dia sudah suka dengan sesuatu Yang sebenarnya secara logika Secara agama Tidak masuk di akal kita Sebagai orang luar yang melihatnya Tapi bagi dia Masya Allah Ada satu ungkapan begini Aynur rido Mata yang terlanjur mencintai Akan menutup Kul laib Akan menutup segala kekurangan Dan mata yang terlanjur membenci Akan menutup segala kelebihan Jadi jangan terlanjur cinta Jangan terlanjur benci Karena itu akan menutup segala fakta Kalau ditanyakan Apakah dijodohkan orang tua termasuk takdir Allah Bisa jadi Allah yang menggerakkan hati orang tua kita Jadi kalau misalnya dijodohkan sama orang tua Jangan langsung ditolak Kenalan aja dulu lah Cari tau dulu ya Ustaz Ikutin prosesnya ya Ustaz Iya dong Siapa tau nyambung Iya juga ya Kalau udah terlanjur bucin tuh gimana cara ngilanginnya tuh Ustaz Iya harus move on dong Harus move on dulu ya Harus move on Karena kita akan memilih gitu Masya Allah Dan pastinya orang tua akan memilihkan yang terbaik buat anaknya ya Ustaz Yang lucu tuh ada yang pernah nanya Pernah jatuh cinta gak Kayaknya belum pernah gitu Baik Baik akan kita bahas lagi lebih dalam Kalau udah mau ngomongin masalah jodoh Ini kayaknya panjang semuanya ya Tapi sekarang kita mau ngasih kesempatan nih Untuk jamaah yang ada di rumah Mau curhat sama kita Insya Allah langsung aja nih Udah ada yang tersambung Melalui Skype kita Baik nanti akan dijawab sama guru-guru kita ya Oke Silahkan Assalamualaikum Ini udah ada yang kesempatan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Masya Allah Silahkan mau curhat apa Kalau aku tanya namanya takutnya mau dirahasain kan ya Sama beliau ya Baik silahkan Iya jadi gini Pak Ustaz Saya mau cerita Jadi Saya sudah nikah 3 tahun Bersama suami saya Dan belum lama ini Saya minta cerai Pak Ustaz Karena Saya sering cek cok sama dia Pak Ustaz Dia sering menjelek-jelekan keluarga saya Orang tua saya Adik-adik saya Saya sakit hati Pak Ustaz Padahal saya sudah terima kekurangan dia Ya gak bisa kasih keturunan Dengan adopsi Anak Pak Ustaz Sudah 4 bulan Saya gak dinaklain sama suami saya Pak Ustaz Sini cerita Dia Mengiapkan Bukan cerai saya Pak Ustaz Bukan cerai saya Pak Ustaz Ya kamu saya tanyakan Apakah di mata agama Saya sudah cerai Pak Ustaz Walaupun belum ada putusan dari pengadilan Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih untuk pertanyaannya Insya Allah guru-guru kita akan mencarikan solusinya Untuk yang pertama Ustaz Faris Ustaz Jadi dia Mau bercerai Tapi mungkin belum disahkan sama pengadilan agama Tapi Suaminya itu sudah tidak menafkahi Dan suaminya menjelek-jelekan keluarganya juga Nah itu apa yang harus dilakukan Ustaz Apakah dia sudah bercerai atau belum Ustaz Faris Silahkan Baik Kalau ditanya sudah cerai atau belum Perceraian ini dengan ucapan Dengan tulisan Atau dengan isyarat yang bermaksud cerai Jatuh Secara agama sudah jatuh Hanya nanti kemudian bagaimana Merapikan urusan administrasi Sebagai warga negara Itu yang paling penting Tetapi Permasalahan disini adalah Bagaimana tidak mudah Untuk meminta cerai kepada suami Saudara Inilah keterampilan berkeluarga ini Keterampilan kesabaran yang luar biasa Saya yakin Walaupun misalnya sejahat Apapun suami Dia tidak mungkin lebih jahat Daripada Fir'aun itu Tidak mungkin Bisa jadi Dia menjelek-jelekkan keluarga Itu adalah cara dia menutupi kekurangan Ada cara Orang yang tidak tahu kekurangan Orang yang tidak tahu Orang yang tidak berpendidikan Cara dia menutupi kekurangannya Tidak bisa memberi keturunan Misalnya Dia akan jelek-jelekkan keluarga Atau itu juga karena sikap reaktif Keluarga misalnya menekannya Kapan punya anak Kapan apa Misalnya hal-hal yang seperti itu Nah disinilah kesabaran Dan itu berbuah surga Jadi ini pelajaran bagi keluarga-keluarga yang lain juga Yang kedua adalah Ingatlah hal-hal yang baik dari dalam dirinya Jadi ini yang paling penting Seni dalam berkeluarga itu Seni dalam berkeluarga Terima kasih Ustaz Fahri Ustaz Malana boleh dong ditambahkan Ya makasih banyak Saya salut dengan Mbak yang luar biasa Mengungkapkan ini bagian dari Untuk memperbaiki dirinya Dan rumah tangganya Apakah masih bisa dilanjutkan Atau bisa mokon Maka napkah lahir dan batin Adalah hak seorang istri Yang diperoleh dari suaminya Jadi ketika dia tidak mendapatkan Dia akan tanyakan Saya sudah empat bulan tidak dinapkai Ada napkah lahir Ada napkah batin Kalau napkah lahir ya nampak Ya makanan, pakaian, tempat tinggal Karena laki-laki harus memberikan perlindungan kepada istri Kemudian ada napkah batin Berupa kebahagiaan Bukan aja materi Tapi dia butuh dihargai Tadi sudah dijelek-jelekkan dan sebagainya Padahal sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Dengan cara mengambil anak-anak Kemudian pertanyaannya Bagaimana di saat pernikahan karena sudah empat bulan tidak dinapkai Kalau kita merujuk dari Ibnu Hasem Bahwa kalau itu napkah itu harus sebulan Sebulan, sebulan Batasnya sebulan Tapi kalau kita merujuk daripada Bunda Afsa Atau putri daripada Sejenak Umar bin Hattab Istri Rasulullah Ditanya Berapa lama wanita itu bisa bertahan Maka dikatakan batasnya minimal empat bulan Dan terima kasih banyak dari Departemen Agama Dalam alini kantor usaha agama Bagian pernikahan yang sudah menetapkan ini Ada biasa kita baca siga taklik ya Nah itu siga takliknya biasanya didengarkan Dua tahun meninggalkannya Tidak menapkai atau tidak menyapa selama enam bulan Tidak menapkai selama tiga bulan Atau memukul Maka jatuhlah talak Pertanyaan Apakah sedia satu talak? Coba lihat tadinya Siga takliknya Tiga bulan tidak dinapkai Ini sudah empat bulan Sedikit saja Ustaz Berarti apa yang harus dilakukan oleh Ibu tersebut Untuk saat ini? Yang dilakukan Silakan tanyakan kepada suami statusnya Tanya biar lebih jelas ya Ustaz Lebih jelasnya Masya Allah Terima kasih Ustaz Barulana Terima kasih Ustaz Faris Terima kasih ya Ibu ya Sudah mau terbuka disini Dan semoga apa yang disampaikan guru-guru kita Bisa memberikan solusi Jadi ada yang mau ditanyain lagi kah? Cukup Terima kasih Cukup Baik terima kasih Semoga Allah memberikan pertolongan Semoga semuanya Baik-baik saja ke depannya Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Terima kasih Baik Untuk zaman yang ada di rumah Kalau mau curhat juga Insya Allah punya masalah apapun Insya Allah guru kita juga akan memberikan solusinya Gampang kok tinggal kirim aja Nomor handphone kalian Email atau user ID Skype kamu Ke email kita Di islamituindah At trans tv.co.id Sertakan juga permasalahan kamu apa Nanti insya Allah tim kita akan menghubungi kalian yang ada di rumah Dan insya Allah juga nanti di segmen keempat Akan ada ensiklopedia Islam Penasaran apa aja yang akan dibahas? Makanya jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu Indah Jemaah Jemaah Alhamdulillah Jemaah 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 Jemaah